Hai Sobat, Otomotif Jika di video sebelumnya kita membahas Honda Novadis series, yakni bermesin 2 tak Kali ini kita membahas lanjutan produksi dari Novadis, yakni Ayago Honda Sonic dengan mesin 4 tak Ketika era 2 tak di stop di Indonesia, Honda melahirkan Honda Novasonic 125 RS Yaps, merupakan motor lanjutan dari Novadis AM mulai mendatangkan model ini pada 2001, secara CBU dari Thailand Harganya cukup mahal saat itu, dan dalam unit terbatas Unit ini mengganti mesin berasapnya menjadi 4 tak Dari sinilah generasi emas Ayago Sonic dimulai, dan penggemarnya di tanah air sampai sekarang Sesuai namanya, ia bermodalkan mesin 125 cc DOC, dengan pendingin radiator Tidak hanya di Indonesia, di tempat kelahirannya ia juga digamari oleh anak muda, dan dipakai untuk kebutuhan balap Sonic 125 terdapat warna dan striping yang bermacam-macam, karena setiap tahun terus berganti Novasonic juga punya harga yang lebih mahal, dari Tiger Sonic 125 perlahan mulai ditinggalkan Masa baktinya pada era 2000-an harus tersingkir, dan motor jenis bebek dan masuknya pasar skutik Hilangnya Sonic dari peredaran ternyata dimanfaatkan Suzuki Dan menghadirkan Satria F-150 pada 2004 Karena tak punya kompetitor saat itu, ia mendominasi di kelas Ayago Namun pada 2015, AM akhirnya mendatang kembali spot Ayago ke tanah air Yaitu Honda Sonic 150 R Ia merupakan motor ayam jago pertama Honda yang dibuat di Indonesia Dan punya mesin yang lebih besar dari pendahulunya Generasi ini tak ada hubungannya dengan yang ada di Thailand Sonic 150 merupakan hasil pengembangan AM dan RD Honda di Jepang Mesinnya berkapasitas 149,16 cc DOHC 1 silinder dengan 4 katuk, dan berbendingin cairan Bisa dibilang mesinnya serupa dengan CB 150 R street fair Namun tenaga yang diseluruhkan via transmisi 6 percepatan Power Honda Sonic 150 R menyentuh 16 HP di 9000 RPM Dan torsi 13,5 Nm pada putaran 6500 RPM Beragam fitur tertanam, seperti lampu depan LED Lampu belakang simple tapi agresif Panel indikator digital lengkap Hingga setang jepit clip-on sebagai salah satu ciri khas yang menunjukkan karakter sporty Lalu suspensi monosok di belakang mendukung kenyamanan Di bagian kaki-kaki, didukung dengan desain pelak aluminium sporty Menggunakan bantu blitz depan dan belakang Masing-masing berukuran 70x90 dan 80x90 Dari 2015 hingga sekarang Sonic 150 R belum pernah mendapatkan perubahan Hanya berupa penyegaran warna dan striping pada bodi PT AM memberikan penyegaran untuk Honda Sonic 150 R Melalui tampilan strip yang semakin agresif Dan menarik perhatian Penampilan terbaru sepeda motor like sporty Sesuai dengan karakter generasi muda terkini Jika dilihat dari secaranya Sebetulnya Honda lebih dulu bermain untuk kelas Ayago Sayangnya hingga saat ini masyarakat Indonesia masih menganggap Jika plopper di segmen ini adalah Suzuki Yang ini Suzuki Satria F-150 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!